Ibu Menteri, Ibu memperoleh tiga penghargaan internasional. WBF, Peter Bransley, dan yang terakhir yang saya anugerah, Seafood Champion. Nah, Ibu bisa jelaskan masing-masing penghargaan ini kenapa sampai Ibu memperoleh anugerah tiga penghargaan. Kalau objektifnya kenapa mungkin Bapak mesti tanya sama mereka tuh Pak. Mereka memang ada rilis juga kenapa-kenapanya katanya di dalam ini adalah karena saya berbuat, membuat polisi-polisi yang menunjukkan WBF itu adalah leaders living planet. Jadi mungkin saya memperhatikan sustainability daripada sumber daya kelautan yaitu perikanan. yang mana memang kita mengawal misi-visinya Pak Presiden. Kan dalam pemerintahan ini tidak ada visi-visi Menteri, yang ada visi-visinya Presiden yaitu Laut Masa Depan Bangsa, Danawacita, dan Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Mengawal itu KKP menggariskan tiga pilar dalam program-programnya. Satu kedaulatan, memang itu adalah portfolio dan memang itu dalam tupoksi kita yang kelautan. Kita ini Kementeriannya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kelautannya ini adalah masuk di dalamnya kedaulatan. Bukan kedaulatan secara defense atau secara pertahanan, tapi kedaulatan dalam arti kata sumber daya kelaut kita, perikanannya dan lain sebagainya itu kita mesti berdaulat. Yang kedua pilar kita adalah keberlanjutan sustainability. Karena tanpa garis keberlanjutan itu kita tidak akan mendapatkan hasil jangka panjang, apalagi kalau itu sudah di pledge dan dijadikan sebuah cita-cita menjadikan laut masa depan bangsa, itu hanya mungkin kalau sustainability ini menjadi part yang sangat penting. Kalau tidak, ya bukan masa depan namanya. Hanya masa kini saja. Hanya untuk satu generasi saja. Ya, habis. Nah itu di situ. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan. Kalau dua ini kita lakukan, kita jaga kedaulatannya, kita eksploitasi dengan keberlanjutan pembangunannya, tentu kesejahteraan akan menjadi yang hasil daripada dua ini. Kesejahteraannya siapa? Ya, stakeholder. Ada nelayan, pengusaha perikanan, pembudidaya, petambak garam. Termasuk. Termasuk di dalamnya. Nah, ladder living planet mungkin dilihat dari situ. Saya membuat moratorium untuk kapal-kapal ikan eks asing. Kemudian memberantas illegal fishing. Karena selama ini Indonesia suffer sekali atas pencurian ikan yang sangat masif dilakukan oleh-oleh kapal asing. Kapal-kapal asing baik yang sudah berbendera Indonesia maupun yang masih berbendera negaranya. Nah, illegal fishing ini marak dan mulai banyak itu tahun 2001 dimulai. Dan sebetulnya itu tercermin dari 2003 sampai 2010 itu pemerintah mengadakan sensus dengan Bank Dunia. Ternyata di situ disebutkan jumlah rumah tangga nelayan itu turun dari 1.600.000 tinggal 800.000 saja. Ya. Dan itu bisa dimengerti dengan kejadian 2001 itu marak kapal-kapal asing. Mulai 2003 nelayan Indonesia declining karena ikannya mulai habis. Kalau tidak salah, kalau saya boleh antem-antem sedikit. Kalau tidak salah Anda dulu kan pengusaha? Saya usaha ikan dari tahun 1983 sampai terakhir ekspor itu 2004. 2006 ada ekspor terakhir tapi cuma satu tahun itu dalam dua tahun itu hanya beberapa kontainer saja. Yang akhirnya berhenti karena memang tidak ada. Mulai tahun 2001 itu hasil perikanan mulai turun banyak. Cuma dulu saya tidak tahu bahwa itu karena ribuan kapal di tengah laut yang ngambil ikan. Dan dulu kita pikir karena kita sendiri yang mengambil jadi lama-lama habis itu saja. Tapi saya tidak tahu waktu itu bahwa. Jadi Anda alami sendiri itu ya bukan berdasar data. Enggak setelah itu saya kan beralih ke penerbangan 2004. 2004 ke penerbangan lalu saya banyak terbang ke timur. Dan saya melihat banyak kapal-kapal ikan berlayar banyak sekali kapal-kapal besar. Kapal asing. Ya. Kapal asing berbendera Indonesia ada. Kapal asing-asing juga yang masih berbendera negaranya juga ada. Jadi artinya nah ini ada hubungannya dengan kedaulatan tadi ya. Ya. Dan kalau kita lihat kedaulatan itu kan Juanda sudah memperjuangkan seorang Juanda. Iya. Ini luar biasa beliau itu kan Pak. Memperjuangkan hukum negara kepulauan. Tadinya yang laut Indonesia itu cuma 3 mil saja. Menjadi kita sekarang punya IIZ yang sampai 200 mil. Oke. Nah. Dengan adanya ini itu menyatukan Indonesia laut. Dulu laut itu memisahkan Indonesia kalau hanya 3 mil saja. Berarti kan antara Jawa, Kalimantan. Iya. Di tengah-tengah itu laut internasional bayangkan Pak. Kalau itu terjadi lah 3 mil itu saya padeling saja setengah jam paling. Itu sudah laut internasional. Semua orang boleh datang ke situ ngambil ikan. Gila tuh Pak. Nah dengan adanya Juanda tahun 57 ini berhasil mendeklarasikan deklarasi Juanda itu. Jadilah seluruh ada garis yang 200 nautical mile itu sebagai wilayah IIZ-nya NKRI territorial kita yang tadinya 3 mil. Sovereignty ekonominya melebar. Sampai 200 mil tadi. Itu saya pikir luar biasa. Dan pada waktu itu tahun 1983 Anda mulai. Kerja ikan di Pangandaran. Jadi bakul ikan dalam negeri lokal. Lalu 96 mulai ekspor. Sampai ekspor bisa. Jadi dulu kita itu pengen ekspor ikan. Di Pangandaran itu satu hari bisa 30 ton, 40 ton ikan sama udang. Tiba-tiba makin lama ya turun, 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 turun. Sampai cuma tinggal 50 kilo, 100 kilo saja. Di Pantura juga sama. Saya dulu suka kulaan ke Pantai Utara. Pantura juga hilang. Tapi Pantura belakangan itu juga karena alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dipakai. Yang kemarin rame-rame cantrang itu. Cantrang itu aslinya adalah jaring sinet sebulat. Dipakai oleh kapal-kapal kecil. Namun belakangan dimodifikasi kapal-kapalnya di atas 30 GT. Yang sebetulnya aturan yang diperbolehkan waktu itu di Jateng dan pemerintah itu di bawah 10 GT. Nah dimodifikasi. Kemarin nelayan bilang panjang talinya cuma 1,8 kilometer lah. Kalau 1,8 kilometer dibuang ke air di kedalaman 30 meter kan pasti sampai dasar. Tidak mungkin tidak sampai dasar. Kan mereka bukan pelampung tapi jaring yang punya berat. Apalagi kalau sudah nangkep ikan kan pasti berat sekali. Nah itu enggak ruk dasar laut. Nah itu tidak boleh. Jadi itu. Nah kemudian kita mencoba dengan permen selain moratorium kapal ikan X asing. Dan mulai menenggelamkan kapal-kapal asing yang tertangkap basah menangkap ikan di Indonesia. Juga kita mulai menata perikanan yang berkelanjutan. Kenapa kok Anda menenggelamkan kapal-kapal asing itu riwayatnya? Kan dari dulu kalau kita mau menghentikan suatu tindakan inappropriate bisa dikategorikan kejahatan yang sudah masih lama ribuan kapal luar masuk ke teritorial Indonesia, wilayah Indonesia. Nangkep ikan, bawa ke negerinya langsung. Kan tidak mungkin tanpa involvement officer, oknum-oknum, pemerintah, aparat, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Nah kalau kita mau beresin satu persatu aparatnya ditangkepin dulu ya nanti siapa yang mau nangkepin maling. Jadi akhirnya ya saya berdiskusi dengan Pak Presiden dan kita putuskan ya kita akan mencoba dengan cara yang sesilen mungkin istilahnya jernih airnya ikannya dapat. Kita ambil ownership dan kebetulan hukum negara kita, konstitusi itu undang-undangnya sudah ada boleh tenggelamkan kapal. Jadi kalau kita bicara oh ini adalah konsensus nasional memberantas illegal fishing. Berarti kan itu mutlak komando ada di tangan Pak Presiden saya pelaksana. Jadi ini juga mengurangi tekanan kepada aparat-aparat kita yang diminta oleh kita nangkepin maling-maling tadi. Kan gitu Pak. Jadi kan supaya mereka juga terjaga bahwa sekarang ini bukan apa-apa ini memang perintah Presiden kok harus dilaksanakan. Ya kalau orang timurnya bahasanya kita juga melindungi muka para oknum-oknum ini. Supaya tidak oh kamu kan dulu jagain saya kenapa sekarang tangkep saya kan begitu. Supaya itu tidak ada lagi. Oh itu Presiden sama Menteri yang suruh selesaikan. Sebetulnya itu win-win solution yang bagus. Dan kita juga kepada... Dan yang ditenggelamkan kapal asing. Iya. Yang mencuri. Yang patuh tidak kita tenggelamkan. Kita berhentikan, suruh deregistrasi. Kan kita sudah kumpulkan dulu enam dubai sekaligus. Kita undang makan baik-baik. Excellency, we need your support. Indonesia has a big problem. Kita mesti perbaiki ekonomi perikanan. Can you help me? Umumkan di negara kamu kita akan kencang dan keras untuk menenggelamkan kapal yang tertangkap mencurikan. Udah baik. Kemudian kita juga panggil pengusaha-pengusahanya. Quote-quote agennya yang di Indonesia. Saya panggil satu pesatu. Saya jelaskan misinya pemerintah. Jadi pilihan Bapak ya harus berhenti. Nah kalau mau ikut aturan, nanti ada aturan yang kita buat. Nah itulah yang diikuti. Yang sekarang kapal asing itu tolong dipulangkan. Tapi karena kemudian ternyata ketemu ada kasus perbudakan di Benjina dan lain sebagainya. Perbudakan? Ya perbudakan. Jadi mereka di perbudak. Ada yang diculik, ada yang dibeli. Kuli-kuli ABK-ABK kapal itu. Dan itu kan go international ya. Yang wartawannya itu memenangkan hadiah Pulitzer kan. Benjina kalau Pak Jaya Google nanti ada kasus Benjina. Mungkin salah satu dasarnya BBF itu disitu. Gatuhinkang, ada mas arenisiнalleh untuk pesan dan sampai 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 sampai. Terima kasih.